Kelancongan arus mudik juga ternyata terlihat di Jawa Timur. Dan sudah ada Mahesa Nugraha di Terminal Purabaya Sidoarjo. Mahesa, gimana situasi di sana? Ya, Panji dan juga Rahma, suasana terkini di satu hari menjelang lebaran di Terminal Purabaya Sidoarjo. Bisa saya gambarkan langsung dari lokasi tempat saya melaporkan ini. Memang nampak cukup lengang ya, jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain, tempat moda transportasi mudik lainnya. Khusus di Terminal Purabaya Sidoarjo ini, data yang kami dapatkan dari pihak Terminal Purabaya Sidoarjo mengatakan, jika satu hari menjelang lebaran ini, ada sekitar 46.000 pemudik yang sudah datang ke Terminal ini dan juga pergi dari Terminal ini. Jumlah itu memang dibandingkan dengan tahun yang lalu cukup berbeda jauh. Artinya, ini cukup berkurang, cukup signifikan. Data yang kami dapatkan juga dari Pihak Terminal Purabaya mengatakan, tahun 2017 atau tahun yang lalu, pemudik yang datang di Terminal Purabaya satu hari menjelang lebaran ini mencapai 60.000 penumpang. Sementara sekarang hanya 46.000 penumpang. Nah, ini ada berbagai faktor memang disebabkan mengapa Terminal ini cukup lengang. Di antaranya, semakin panjangnya libur cuti lebaran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga para pemudik bisa lalu wasa memilih hari untuk mudik. Selain itu, sudah dibukanya jalur tol, hingga banyaknya diselenggarakan mudik gratis yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan swasta dan juga BUMN yang ada di Surabaya. Artinya, hal itu membuat suasana dan juga pemudik yang ada di Terminal Purabaya ini cukup lengang. Meskipun begitu, sejumlah persiapan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah mudik pun terus dilakukan. Tercatat ada 150 bus yang disediakan, bus tambahan, dari Purabaya untuk mengantisipasi lonjakan. Rencananya diprediksi lonjakan akan kembali terjadi malam nanti tempatnya pada waktu malam takbiran. Demikian, Panji dan juga Rahma. Oke, Maya Tandukerha dari Surabaya, Jawa Timur. Aduh, baru mau sombong di Jakarta, lancar banget. Ternyata di mana-mana juga lancar ya. Benar, jadi nyaman banget ya mudiknya kemana-mana. Dan mudah-mudahan tahun depan juga gini lagi ya, Maya. Nah, masih ada laporan mudik lagi nih dari Ambarawa, yang ini dari Valerie dan Veronica. Jadi stay tune with us.